President of Grab Indonesia, Rizky Kramade Brata membanta adanya dugaan predatory pricing atau monopoli harga dalam pemberian diskon tarif ojek online. Namun ia mengingatkan, apabila ada pihak yang dirugikan bisa mengadu kelayanan yang sudah disediakan. Promo discount itu bukan dijadikan alat utama. Namanya discount dan promotion itu fungsinya pertama adalah promotion. Kita melakukan promo untuk di waktu-waktu atau teman-teman. Kedua mungkin untuk loyalty kita lakukan, untuk kestihan belakang. Dan ketiga adalah untuk changing average, berubah kebiasaan. Dan kita lakukan ini secara random dan untuk perpus-perpus tertentu. Dan kita lihat masyarakat selalu menyambut baik akan hal ini. Kalau pemerintah ada minat misalnya untuk mengadu, tentunya kita terbuka untuk diskusi kok. Dan kita hanya memberikan masukan saja sih. Masukannya lebih dari bagaimana pendapat dari mitra pengemudi kita, bagaimana pendapat darinya pelanggan kita. Pada akhirnya kan pemerintah yang mengatur keputusan. Saya rasa ini menguntungkan keduanya ya, bagi pengemudi maupun bagi penumpang. Terima kasih.